untuk bagian atasnya nih bisa dilihat ya untuk seperti ini ya teman-teman ini parah sekali ya jadi takutnya nanti luka terlalu dalam ya seperti ini ya ini sudah masuk sekali seperti ini jadi harus kita lakukan lepasan untuk awatnya oke kita lepas aja teman-teman ya oke halo selamat sore sobat bonsai salam jumpa kembali bersama sandras bonsai oke ya teman-teman untuk kesempatan pada sore hari ini teman-teman kembali ya saya akan berbagi dengan teman-teman jadi kali ini ya ya teman-teman kita akan kembali melakukan perawatan terhadapan bonsai loa ya perawatan atau penanganan ya Nah untuk kali ini ya temen-temen jadi saya akan melepas kawat ya melepas kawat untuk bonsai loa yang tempo lalu sudah saya buatkan videonya ya tentang membuat gerak tasar bonsai demik ya temen-temen dan itu saya wiring dan kali ini saya akan coba melepas kawatnya ya temen-temen ya karena saya lihat tadi ada beberapa kawat yang memang sudah betul-betul menggigit ya menggigit untuk kulit ya atau patang loa tersebut jadi saya harus lakukan melepasan kawatnya oke ya teman-teman jadi sebelum lanjut ya untuk teman-teman yang sudah mendukung calon responsai terima kasih dan beri teman-teman baru yang baru menemukan cengkelan responsai jangan lupa dukungannya untuk like comment share subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar selanjutnya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari calon responsai oke kita langsung mengharap saja ya melepas kawat ya pada perangkuan saya bahwa teman-teman oke ya teman-teman jadi teman-teman sudah lihat ya untuk bahannya ya ini bahannya teman-teman ya jadi nanti kita akan copot kawatnya ya copot kawatnya kemudian nanti kita akan balik ya jadi kita balik lagi supaya tidak rusak ya untuk kulit dari loa ya sebenarnya tidak masalah ya teman-teman ya untuk bahan loa ya bahan loa khususnya jadi kalau misalnya ada kawat ya yang terlalu menggigit atau luka ya sebenarnya kalau bahan loa itu gampang sekali untuk menutupnya ya teman-teman ya ya jadi tidak perlu khawatir tapi kenapa saya lakukan pelepasan kawatnya teman-teman karena ini untuk batang ya atau cabang yang saya kawat ini masih terlalu kecil jadi kalau nanti terlalu menggigit kawatnya ya teman-teman takutnya nanti apa batangnya akan patah ya karena terlalu masuk ke dalam ya jadi nanti bisa patah ya ya jadi solusinya akan saya lepas saja ya kemudian kayak saya akan balik ya kita akan miring balik lagi teman-teman ya ya teman-teman kita langsung wiring saja ya kita langsung lepas saja seperti ini ya teman-teman ya untuk saya lihat nanti saya zoom dulu teman-teman untuk bagian atasnya nih bisa dilihat ya untuk seperti ini ya teman-teman ini parah sekali ya jadi takutnya nanti luka terlalu dalam ya seperti ini ya ini sudah masuk sekali seperti ini jadi harus kita lakukan pelepasan untuk kawatnya oke kita lepas saja teman-teman kita lepas bagian atasnya dulu teman-teman ya yang sudah sangat parah sekali jadi saya lepas dulu untuk bagian atas untuk melepasnya saya tidak langsung memotong ya teman-teman jadi saya manfaatkan lagi kawatnya ya kawatnya saya manfaatkan lagi supaya berguna ya bisa dilihat ya teman-teman ya ada bekas lukanya ya dan ini terlalu dalam sekali ya seperti ini ya memang harus kita lakukan penanganan itu kita melepas kawatnya kemudian kita kawat dibalik ya kita putar kawatnya ya dulu oke kita langsung putar saja terus berhati-hati karena bahannya masih kecil ya untuk kawatannya ya sudah berhati-hati selamat menikmati 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 kita langsung putar balik saja lawannya lawan arahnya untuk yang berarti lawan arahnya ya selamat menikmati oke ya teman-teman nah jadi sudah selesai ya untuk kawatnya sudah saya lepas dan saya kawatkan kembali di perlawanan ya kayak batangnya ya atau cabangnya ya ini tidak luka ya teman-teman ya jadi penanganannya perlu cepat ke temen-temen ya oke ya teman-teman jadi itu saja ya sedikit tip ya dari saya gimana cara melakukan penanganan ya atau perawatan terhadapan bonsai loa ya semoga dipenuhi bermanfaat ya dan harapannya ya temen-temen ya harapannya karena ini saya konsep demek ya temen-temen ini akan menjadi bonsai yang indah ya temen-temen ya jadi bonsai yang indah ya dan enak dipandang mata ya oke itu saja ya semoga ini bermanfaat ya salam satu huti salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati